Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umroh memang merupakan suatu ibadah yang dapat dilakukan kapan saja Namun di dalam pelaksanaannya harus dilakukan di suatu tempat tertentu Yaitu di Makkatul Mukarramah Kami yakin bagi sobatku yang ingin menunaikan Umroh tentu penasaran Pengen mengetahui bagaimana prosesi dari pelaksanaan ibadah Umroh tersebut Dengan menonton video ini insya Allah akan memberikan jawaban rasa penasaran Anda Maka silakan tonton video ini sampai selesai Dalam rangkaian pelaksanaan ibadah Umroh Hal yang pertama harus dilakukan adalah menjatuhkan niat di suatu tempat yang disebut dengan Mikot Ada pun Mikot orang yang berada di Madinah atau berdomisili di Madinah adalah di Bir Ali atau di Abiyar Ali Ketika sampai di tempat Mikot atau di Bir Ali Sebelum menjatuhkan niat maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah dua rukaat di tempat Mikot Dalam hal ini adalah di Bir Ali Sekarang marilah kita ikuti bagaimana pelafalan niat tersebut Yang akan dibimbing oleh pembimbing umroh kami Yaitu Bapak Dr. Andes Haji Fathur Rahman C.A.H sebagai berikut Al-Fatihah Selanjutnya kita akan segera menuju ke Masjid Al-Kharam Dan di sepanjang perjalanan disunahkan untuk membaca talbiah Bismillah Alhamdulillah Setelah sampai ke Masjidil Haram kita langsung melaksanakan tawaf Yaitu mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh putaran Dimulai dari Rukun Hajar Aswad dan diakhiri di Rukun Hajar Aswad juga Dimana posisi Kaabah berada di sebelah kiri kita Setelah itu dilanjutkan dengan berdoa di Multazam Dan kemudian melaksanakan sholat dua rokaat di Makom Ibrahim Kita akan segera mitra menuju ke arah samping kanan Minum air zam-zam Setelah kita melaksanakan tawaf Selama tujuh putaran tawaf Sudah kita lalui Kita akan menuju ke tempat sa'i Namun sebelum kita melaksanakan sa'i Kita akan meminum air zam-zam terlebih dahulu Allahumma ini as'aluka Dalman na'fi'ah Selanjutnya mari kita ikuti prosesi pelaksanaan sa'i Yaitu lari-lari kecil dimulai dari bukit sofa ke bukit marwah Pergi pulang sebanyak tujuh kali Masyafat wa'al-marwata Insya'allahu alaihi Taman asyal baitan Taman asyal baitan Taman asyal baitan Taman asyal baitan Malakunana alaihi Taman asyafat wa'al-hayran Wa'inna allaha zangiru tali Wa'a'udhu bika min syari Wa ta'lam Wa astaghfiruka Min kulli Wa ta'lam Innaka Antal alamul huyud Assalamualaikum majal Fi talbi nura Wa fi lisani nura Wa fi sam'i nura Wa fi basari nura Al-Filmi Al-Filmi Wa alham Wa'fuh Wa ta'lam Wa ta'lam Wa ta'lam Wa ta'lam Amma ta'lam Indaka Inaka Antalallahu Antalallahu Al-Asu Al-Asu Al-Aklam Al-Aklam Wa'alaikum Wa'alaikum mahullah wala kuwaita ilah bilan dikatakan diripuan Allah Alhamdulillah wala kuwaita kentang tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah proses sai selesai maka kemudian akan dilakukan tahlul yaitu menjukur rambut sebagai tanda bahwasanya proses umroh telah selesai dan demikianlah akhir dari video ini semoga bayang kami sajikan bermanfaat untuk sobatku sekalian terima kasih anda telah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati